Sedara pertemuan Jokowi Prabowo sudah terwujud lantas pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah benarkah pertemuan Mega Prabowo akan benar-benar terwujud? Lalu seberapa besar peluang kadar PDIP bakal masuk ke dalam jajaran Menteri Prabowo nanti? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Adi Praitno, Mas Adi selamat sore. Kalau nanti memang pertemuan antara Prabowo dan juga Mega ini benar-benar bertemu apakah ini kemudian jadi momentum PDI bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Ya saya kira itu akan menjadi penebal bahwa sebenarnya PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati Soekanoputri sangat mungkin akan berkoalisi di 5 tahun yang akan datang. Karena saya kira tanda-tanda alamnya bahwa PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto ini sudah mulai kelihatan secara signifikan. Pertama misalnya kita seringkali mendengar pidato Prabowo Subianto yang mengatakan politik itu harus saling merangkul, politik itu saling akomodat. Ya politik saling akomodatif bahwa bersaing itu ala kadarnya. Tapi setelah Pilpres usai satu sama yang lain pihak-pihak yang selama ini saling berseteru, saling berkompetisi itu bisa berkongsi untuk kepentingan bersama. Itu kan tanda alam yang menurut saya madhab politik Prabowo memang ingin merangkul semua hak, semua orang dan semua pihak sekalipun pihak-pihak itu adalah berseberangan selama ini. Yang kedua pernyataan orang Gerinda yang lain mengatakan akan ada kader PDIP yang akan menjadi menteri dari kabinet Prabowo dan Giprat. Dan itu dinyatakan oleh segin partai yang saya kira menjadi penegas ya betapa memang arah soal bagaimana PDIP berkoalisi dengan Prabowo semakin jelas. Sementara tanda-tanda alam yang ketiga, elit-elit PDIP pun juga sering mengatakan bahwa mereka sudah sering berkomunikasi dengan elit-elit Gerinda soal kemungkinan kerjasama di masa yang akan datang. Apalagi mereka mengatakan ketika ketua DPR dijabat lagi oleh Puan Maharani, itu artinya sejak saat itulah sebenarnya kerjasama politik antara PDIP dan Gerinda menjadi titik tolak untuk melakukan kerjasama di masa yang akan datang. Jadi ini adalah variable yang menurut saya bisa mengunci bahwa sebenarnya pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati jika ini dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober sebatas formalitas untuk mengesahkan bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini sudah sangat siap untuk saling bekerjasama. Kita sudah bisa lihat ya di sesudahnya di MPR-DPR, tapi kan kalau kita bicara nih soal PDIP nih Mas Adi, kita tahu di Pilpres kemarin PDIP ini firm, lantang betul narasinya. Soalnya soal Pilpres kemudian juga ada kecurangan di Pilpres, mungkinkah sekarang berbalik arah merapat ke pemerintah? Ya saya kira memang tidak bisa dibantah Mbak Maidov ya, bahwa PDIP memang sepanjang pemilu di 2024 mengkritik betapa pemilu di 2024 ini dianggap sangat brutal, tidak fair, tidak netral, dan penuh dengan indikasi-indikasi kecurangan. Tapi kalau saya melihat rata-rata kecurangan secara umum, setiap ada Pilpres yang kalah itu selalu menuduh bahwa pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Termasuk Prabu Subianto ketika kalah Pilpres 2019. Belakukan hal yang sama, meski kita tahu setelah itu pihak-pihak yang biasanya menyerang bahwa pemilu itu tidak adil dan tidak fair, sering menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Saya kira bukan hanya PDIP, partai seperti PKS, kemudian PKB, seperti Nasdem. Dan dulu juga adalah dalam banyak hal cukup komfrontatif penganggap pemilu di 2024 ini tidak adil, bahkan mereka dalam banyak hal juga menolak gagasan-gagasan terkait dengan keberlanjutan Prabu Subianto sebagai pelanjut Jokowi, menolak IKN yang dianggap ugal-ugalan, ini adalah infrastruktur, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya mereka juga berkongsi. Oleh karena itu bagi saya setelah Pilpres usai, maka konsolidasi, mempertemukan kepentingan masing-masing itu dilakukan. Saya melihat titik temu koalisi antara PDIP dengan Gerin, Ramegawati, dan Prabu, itu adalah kepentingan politik bersama. Di situlah yang menurut saya, di mana dua partai ini, dua belah pihak ini sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk saling berkoalisi, untuk disahkan segera. Jadi Anda melihat PDIP yang paling terakhir ini untuk balik arah ya? Sepertinya begitu. Apalagi sebenarnya kalau menjujur, PDIP sekalipun menuding pemilu itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak adil, secara personali mereka itu tidak pernah menyerang Prabu Subianto. Yang mereka serang, yang mereka kritik itu adalah Jokowi dan Gibrang Nakabu Mingrata yang dinilai prosesnya itu cacat secara etik melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan di berbagai kesempatan, elit-elit PDP mengatakan bahwa mereka tidak pernah punya persoalan apapun dengan Prabu. Secara politik mereka itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabu. Yang mereka ada masalah itu dengan Jokowi, bukan dengan Prabu Subianto. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sebuah alibi betapa sebenarnya dengan Prabu Subianto. Oke, kita bahas sekarang soal tiga nama yang beredar dari PDIP yang disebut-sebut bakal masuk ke dalam kabinetnya Prabowo. Ini adalah Oli Dondokambe, kemudian juga ada Abdullah Azwar Anas, dan juga ada Budi Gunawan. Siapa yang kemudian paling besar peluangnya, meskipun ini sebenarnya disebut langsung oleh Syaita Abdullah ya, tiga nama ini? Ya, saya kira tiga-tiganya cukup potensial, karena sosok-sosok ini adalah sosok yang dinilai punya kontribusi dan menjadi orang-orang di lingkaran penting PDIP. Sosok ini tentu telah melalui proses, diskusi, dan mekanisme yang cukup panjang. Karena kalau saya mempelajari PDIP dalam studi-studi politik misalnya, PDIP ini kan tidak gampang merekomendasikan orang. Jadi yang direkomendasikan itu adalah sosok yang dinilai, pastinya dia merepresentasikan kepentingan partai, dinilai sebagai perwakilan partai, dan dia adalah replika dari politik partai. Jadi nama-nama ini, kalau kita tracking satu per satu, adalah sosok yang sangat identik dan teridentifikasi sebagai orang yang cukup matang di PDIP dan sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau betul bahwa PDIP itu dapat tiga jatah menteri, maka tiga orang ini sangat mungkin adalah nama-nama yang nantinya akan mempersemai Kabinet Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Saya kira di situ, Mbak, konteksnya. Oke, kalau PDIP jadi bergabung, kalau kita kutip dari Mas Adi bilang, tadi sebenarnya hanya sekedar, sudah pasti sebenarnya kalau kita baca ya, bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran nanti, jangan lupa ada Gibran-nya di belakang, bagaimana posisinya Jokowi? Ya, saya kira memang secara psikologi politik ya, jangankan Jokowi, partai-partai pendukung utama dari Prabowo pasti tidak happy dengan adanya partai-partai baru berkualiti dengan mereka. Karena apapun pemilu itu kan ada jerih payah, tujuan utama adalah untuk jadi menteri dan mengakumulasi kekuasaan. Kalau tiba-tiba ada partai politik yang kalah pemilu, juga dapat kekuasaan politik, maka partai-partai seperti Demokrat, kemudian seperti PAN misalnya, seperti Golkar itu pastinya tidak happy. Karena ada orang yang kalah pemilu, kalah pilih press, ikut serta untuk menikmati kekuasaan politik. Tapi Mas Ae yang terakhir pernyataannya bilang kalau itu adalah hak prerogatif, terima-terima saja. Kalau itu persis, karena persoalan apakah PDIP akan diajak atau tidak, itu kan ada di tangannya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Jadi sekalipun partai-partai mendukungnya itu tidak happy, tidak ada orang baru, ada di dalamnya, ya itu pasti akan diterima dengan lapang dada. Karena mereka itu hanya partai pengusung, bukan partai utama. Oleh karena itu, secara alami yang menurut saya Maidok, partai-partai pendukung Yukowi, partai-partai pendukung Prabowo yang bersama di Pilipeh 2024, tidak happy dan tidak mau ada partai yang kalah pemilu menjadi bagian dari kekuasaan politik mereka. Ini, oke. Kalau gitu kita baca soal nanti kalau pemerintah sudah berjalan, apakah peluang manuver baik dari PDIP sendiri ketika nanti di tengah pemerintahan Prabowo ataupun sebenarnya mungkin adakah soal kemungkinan atau peluang kan semanuver dari partai pendukungnya Prabowo sebelumnya di Pilpres? Saya membaca dua hal. Kenapa misalnya PDIP ada kecendungan untuk dirangkul oleh Prabowo Subianto. Ini kan pertama untuk menjaga keseimbangan politik, supaya partai-partai pendukung Prabowo Subianto ini juga mudah untuk dikendalikan. Kalau mereka bermanuver, sering melakukan resistensi, protes misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan Prabowo, Prabowo akan mengatakan bahwa mereka Prabowo Subianto punya teman baru yang namanya PDIP, partai pemenang Pilek, suaranya juga banyak. Dalam konteks itulah keseimbangan dalam internal koalisi ini perlu dijaga dengan salah satunya, memasukkan partai sebesar PDIP menjadi bagian yang ada di dalamnya. Karena dalam sistem presidensialisme multipartai secara ekstrim, itu tidak ada koalisi yang kemudian bisa disebut sebagai permanen. Judulnya saja kadang koalisi, tapi seringkali partai-partai koalisi suka kritis, suka memprotes kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks itulah sepertinya memasukkan PDIP menjadi penting untuk menjaga keseimbangan secara politik di internal koalisi. Tapi yang kedua, ini yang saya kira menjadi kekhawatiran kita bersama. Kalau betul, PDIP bergabung juga dengan Prabowo dan Gibran, maka nasib oposisi di masa yang akan datang pastinya wassalam. Karena di negara ini, partai politik kalau sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, mustahil dia akan protes, mustahil dia akan melawan. Sekalipun kebijakan-kebijakan itu bertentangan dengan hati nurani rakyat. Oleh karena itu, ketika parlemen semua mayoritas bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, maka oposisi di parlemen akan wassalam dan tak ada lagi sparing partner yang kritis yang muncul dari parlemen. Sebenarnya, padahal sebenarnya kalau kita lihat sepertinya sikap PDIP diharapkan bisa ada di oposisi ya, dan menjadi oposisi yang kuat bagi pemerintahan. Ya, sebenarnya sekalipun PDIP tidak masuk dalam koalisi Prabowo, nasib oposisi kita ini pastinya cukup lemah ya. Karena ada kecenderungan, kimplas ini kan kekuatan politiknya sudah 84 persen, my know. Itu artinya apa? Pengambilan keputusan strategis, baik di DPR ataupun di Ekskutif, Semua kan melalui mekanisme voting, tanpa PDIP sekalipun. Kekuatan pendukung Prabowo-Gibran yang namanya kimplas itu sudah 84 persen, apalagi kalau PDIP jadi bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ini semakin mematikan betapa oposisi di parlemen tidak akan ada lagi jalan ceritanya di kemudian hari. Satu-satunya cara, instrumen yang bisa memberikan perimbangan secara kritis kepada pemerintahan di masa yang akan datang, kepada DPR di masa yang akan datang, adalah kelompok-kelompok aktivis, pegian demokrasi, kelompok-kelompok kritis, dan gerakan-gerakan civil society. Hanya melalui merekalah bagaimana pemerintahan ke depan ini harus dikawal. Hanya melalui gerakan-gerakan ekstra parlementer inilah kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang potensial tidak pro-rayat itu harus dilawan dan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Oke, saya mundur sedikit nih Mas Adikita kalau bicara soal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri yang kita belum tahu sebenarnya bakal dilakukan kapan meskipun disebut-sebut hanya menunggu momen dan sebelum pelantikan rencananya akan digelar. Tapi ini jadi menarik karena sebelum ada pertemuan ini terwujud begitu ya, ada pertemuan antara Prabowo dan juga Presiden Jokowi meskipun ada dalam satu kabinet. Tapi kan ini juga jadi pertemuan yang menarik sebelum pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Apa yang mau kita baca dari pertemuan ini, dia juga sikap Jokowi? Saya kira banyak hal yang bisa kita tafsirkan. Pertama, sepertinya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini kan ingin menepis bahwa hubungan keduanya itu tidak akur, tidak mesrat, menjelang peralihan kekuasaan politik. Apalagi ada yang mengait-ngaitkan persoalan ini juga dengan akun Fufufapa sehingga kedua tokoh ini renggang. Foto ini ingin menegaskan bahwa Jokowi dan Prabowo itu yang mereka lihat adalah bagaimana membangun Indonesia ke depan. Bukan lagi apa yang terjadi di mata lampau. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga Pak Jokowi itu ingin mengkonfirmasi bahwa statement-statement beliau yang misalnya dianggap akan pulang ke Solo tanggal 20 Oktober. Dan tidak hadir dalam pelantikan. Itu dikonfirmasi sebagai bentuk ketidakhadiran dan juga dikorengkan di ekususnya sebagai sebuah isu yang wah ini menjadi tanda-tanda hubungan yang tidak baik antara keduanya. Oleh karena itu bagi saya, dua hal ini yang sepertinya juga bisa menjadi pembicaraan di antara kedua tokoh ini. Tapi secara prinsip yang ketiga, bisa saja pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini bisa dimanai. Bahwa perhari ini Jokowi itu dengan Prabowo adalah satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Jadi sekalipun ada isu bahwa PDP dan Prabowo akan menjadi kuat dan solid, tapi Jokowi ingin mengunci dengan pertemuan bahwa Prabowo itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah Prabowo. Yang menjadi kesenembungan, mereka itu sustain, punya kepentingan yang sama, punya ide dan gagasan yang sama bagaimana proyek-proyek mercuswa dan kepentingan politik bersama di 5 tahun yang akan datang, sama-sama diakomodir untuk kepentingan bersama demi kepentingan mereka dan tentu untuk bangsa dan negara. Sepertinya itu pesan politiknya yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasan di rumah pilkada hari ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praito sudah bergabung bersama kami. Saya selalu, Mas Adi.